Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Di semester kedua ini kembali lagi bersama Putia Dalam pembelajaran matematika kelas 8 Dan di bab yang pertama untuk semester kedua ini Materi kita adalah Teorema Pythagoras Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah Bagaimana menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku Oke sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Marilah kita sama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Ya sebelum ke materi Putia akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama adalah memahami konsep Teorema Pythagoras Yang kedua menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku Yang ketiga menentukan salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku Nah sekarang kita masuk apa itu Teorema Pythagoras Nah untuk memahami apa itu Teorema Pythagoras Di sini Putia akan tunjukkan beberapa benda yang ada di sekitar kita Misalkan di sini ada bangunan Nah di atasnya ada atapnya yang kita perhatikan Selanjutnya ada tangga Di bawahnya ada ruang Selanjutnya ada jembatan gantung Dan ada juga piramide Dan masih banyak yang lainnya Nah kalau kalian lihat dari keempat benda ini yang telah Putia tunjukkan Ini mengandung bidang geometri yang sangat tidak asing bagi kita Apa itu? Ya segitiga siku-siku Nah untuk segitiga siku-siku ini Ada rumusan khusus yang digunakan untuk segitiga siku-siku Yaitu Teorema Pythagoras Dan inilah yang akan kita pelajari Untuk Teorema Pythagoras ini juga sangat berguna dalam perkembangan ilmu Arsitektur, ilmu navigasi, dan lain sebagainya Oke kita masuk ke materi Teorema Pythagoras Nah sekarang kita masuk ke Teorema Pythagoras Di sini Putia ada segitiga siku-siku dengan nama ABC Nah sisi yang ada di hadapan titik sudut Misal di sini titik sudut C Berarti yang di hadapannya di sini juga sisi C Pakainya huruf kecil Kalau titik sudutnya menggunakan huruf kapital Nah sekarang Garis CA Berarti ini merupakan sisi B Karena ini berada di hadapan titik sudut B Yang ini Garis CB ini merupakan sisi A kecil Karena berada di hadapan titik sudut A Ya kalau sisinya berarti pakai huruf kecil Sedangkan titik sudut menggunakan huruf kapital Paham ya? Oke selanjutnya Untuk Teorema Pythagoras Maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Dan rumus ini enggak paten loh ya C kuadrat di sini Kenapa di sini C kuadrat? Karena inilah hipotenusa Atau garis yang sisi yang paling panjang Sisi yang paling panjang itu berada di hadapan sudut siku-siku Ya diingat Ini adalah sisi yang paling panjang Atau hipotenusa Yang berada di hadapan sudut siku-siku Kalau di sini B berarti ya di sini B kuadrat B kuadrat bukan C kuadrat Seperti itu ya Nah C kuadrat Karena di sini sisi paling panjangnya Atau hipotenusanya adalah C Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat Ini Sisi ini dikuadratkan Ditambah sisi B kuadrat Oke keterangannya C itu sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku Ya Selanjutnya Sisinya ini merupakan sisi yang terpanjang Selanjutnya ini merupakan hipotenusa Sama dengan sisi yang terpanjang Sedangkan A dan B adalah sisi yang menempel Menempel pada sudut siku-siku Nih menempel sudut siku-siku Yang membentuk sudut siku-siku Oke Nah sekarang Untuk lebih memahami Kita masuk ke menentukan hipotenusa Misalkan di sini putih ada Tiga jenis segitiga siku-siku Nah ciri-cirinya apa? Nih ciri-cirinya Sudutnya membentuk 90 derajat Atau ada lambang seperti ini Salah satu sudutnya Adalah 90 derajat Ini juga Oh berarti yang 90 derajat ini Yang ini juga Sudut 90 derajatnya ada di sini Ya Nah sekarang Ini kan titiknya sudut beda-beda nih Ini siku-sikunya di A Ini siku-sikunya di C Yang ini siku-sikunya di B Kita rumuskan satu per satu Untuk segitiga yang pertama Di sini Maka hipotenusa atau sisi terpanjangnya Ada di A Karena hipotenusa berada di hadapan sudut siku-siku Maka sisi yang terpanjang adalah A Selanjutnya Rumusannya Maka rumus teorema Pitagorasnya Atau rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat Nah kalau yang ditanyakan A loh ya Kalau yang ditanyakan Berapa Sisi terpanjangnya Atau berapa Sisi A Besar sisi A Maka A kuadrat Mencarinya Sama dengan B kuadrat Ditambah C kuadrat Jadi Pasti Dua sisinya Diketahui Ya Kalau tidak diketahui Berarti teorema Pitagoras itu Tidak bisa kita Kerjakan Oke Nah sekarang Kalau yang misal ditanyakan adalah C nya Misal C kuadrat disini Eh mencari sisi C Maka Karena yang terpanjang adalah A Berarti A kuadrat Dikurangi B kuadrat Ya Sekarang kalau yang ditanyakan adalah B nya Sisi yang sebelah sini Berarti B kuadrat Sama dengan selalu Yang terpanjang Dikurangi sisi satunya Kalau yang ditanyakan yang terpanjang Maka ini Kedua sisi Dikuadratkan Dijumlahkan Tapi kalau yang ditanyakan sisi lainnya Berarti yang terpanjang kuadrat Dikurangi sisi lainnya Oke Sekarang yang segitiga yang satunya ini Berarti hipotenusannya mana? C Karena dihadapan sudut siku-sikunya adalah Sisi C Maka Untuk mencari C nya Berarti C kuadrat Karena ini hipotenusa Berarti ditambahkan Karena ini yang terpanjang Sekarang kalau yang ditanyakan yang A nya Yang sebelah sini Maka C kuadrat Dikurangi B kuadrat Yang terpanjang adalah C nya Berarti C kuadrat Dikurangi B kuadrat Kalau yang ditanyakan adalah B nya Berarti B kuadrat Sama dengan C kuadrat Yang terpanjang Dikurangi A kuadrat Seperti itu Bisa ya? Satu lagi Untuk segitiga yang ketiga Berarti hipotenusannya adalah B Karena dihadapan sudut siku-sikunya adalah B Maka kalau mencari B nya Berarti B kuadrat Karena ini yang terpanjang Berarti sisi lain dijumlahkan A kuadrat ditambah C kuadrat Kalau yang ditanyakan adalah A kuadrat Sisi A nya Maka yang terpanjang B kuadrat Dikurangi C kuadrat Selanjutnya Yang terakhir Berarti kalau misal yang dicari adalah C nya Nah yang terpanjang adalah B kuadrat Dikurangi A kuadrat Seperti itu rumusnya Jadi rumus ini bisa berubah Kalau nama segitiganya beda Ya Bisa saja nanti putih ya Disini bukan ABC Tetapi DEF Atau KLM Atau XYZ Seperti itu Jadi yang kalian perhatikan Di depan sudut siku-siku Ini adalah hipotenusa Atau sisi yang terpanjang Seperti itu Mudah ya? Nah sekarang coba kita masuk ke latihan soal Nah sekarang kita masuk ke latihan soal Misalkan disini putih ya ada soal yang pertama Diketahui segitiga siku-siku ABC Dengan siku-siku DB Yang digambarkan sebagai berikut Nah ini gambar segitiganya Sekarang soalnya adalah Tentukan panjang sisi miring AC Pada gambar di atas Sisi miring AC Nah ternyata Ini adalah sisi miring Atau sisi yang terpanjang Sekarang kita tulis Diketahui Yang diketahui adalah AB Atau ini merupakan sisi C Karena berada di hadapan sudut C Berarti AB sama dengan C Sama dengan 8 cm Yang selanjutnya adalah BC Sisi BC ini adalah merupakan sisi A Karena berada di hadapan sudut A Berarti A sama dengan 6 cm Kemudian yang ditanyakan adalah AC Atau sisi B Karena berada di sudut B Hadapan sudut B Dan ini merupakan hipotenusa Karena apa? Berada di hadapan sudut siku-siku Maka ini adalah sisi yang terpanjang Maka kalau ini merupakan sisi yang terpanjang Rumusnya menjadi B kuadrat Sama dengan Kedua sisinya dijumlahkan C kuadrat ditambah A kuadrat C nya berapa? 8 cm Berarti 8 kuadrat ditambah A nya 6 kuadrat Berarti 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 Berarti B kuadrat sama dengan 100 Dan untuk mencari B Berarti kuadratnya ini harus kita hilangkan Maka cara menghilangkannya B sama dengan A Akar 100 Akar 100 berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 10 Karena 10 dikali 10 sama dengan 100 Maka akarnya adalah 10 Bilangan yang sama ya Berarti Panjang sisi B Dalam segitiga siku-siku tersebut Adalah 10 cm Oke Sekarang untuk soal yang kedua Disini buti ada soal Diketahui segitiga siku-siku D E F Dengan siku-siku D E Yang digambarkan sebagai berikut Nah Siku-sikunya D E Yang ditanyakan adalah Tentukan panjang sisi E D Ya Panjang sisi E D Maka yang diketahui adalah E F Atau D Karena ini berada di hadapan sudut D Sama dengan 9 cm Selanjutnya Adalah sisi D F Sisi D F Yaitu sisi E Karena berada di hadapan sudut E Dan ini ternyata merupakan hipotenusa Karena hadapannya adalah Sudut siku-siku Berarti ini yang terpanjang yang diketahui Oke Sekarang yang ditanyakan adalah E D Nah E D ini merupakan sisi F Ya kan? Karena berada di hadapan sudut F Oke Kita jawab Karena yang diketahui adalah yang terpanjang Termasuk yang diketahui Maka F kuadrat Sama dengan Yang terpanjang Dikurangi sisi lainnya Ya Kalau yang tadi ini dijumlahkan Karena yang ditanyakan adalah hipotenusanya Kalau ini hipotenusanya sudah diketahui Berarti hipotenusa dikurangi sisi lainnya Oke Berarti F kuadrat sama dengan 15 kuadrat Ya E nya 15 Dikurangi D nya 9 kuadrat Sekarang 15 kuadrat sama dengan 225 15 dikali 15 225 Dikurangi 9 kuadrat berapa? 9 kali 9 81 Berarti F kuadrat sama dengan 144 Nah sekarang cari F nya F sama dengan akar 144 Berapa kali berapa? Bilangan yang sama Kalau dikalikan hasilnya 144 Yaitu 12 Jadi F sama dengan 12 Sehingga Panjang sisi F Dalam segitiga siku-siku tersebut Adalah 12 cm Mudah ya? Semoga kalian bisa mengerjakan Semua soal-soal yang ada di LKPD Alhamdulillahirrohbilalamin Selesai sudah Perjumpaan kita hari ini Semoga Apa yang Butia sampaikan Dapat kalian terima dengan baik Dan dapat kalian pahami dengan baik Jangan lupa Kerjakan LKPD-nya Tetap jaga kesehatan Butia akhiri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Ala'ilaha ila'anta Astaghfirullah Wa'atubu'ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih